Hai akhirnya gua bisa main game ini guys dari dulu gue dari game ini susah banget akhirnya gua mainin game ini guys pertama kali kita jalan tunggu wiset deh weh jangan nemak-nemak dulu guys weh jangan cari masalah jangan cari masalah ini aja kenapa dia kenapa dia eh bisa kita ditembak violent enggak papa yang penting gua bisa main gamenya meskipun gua enggak tahu ya guys ya oke berarti the word it banget sumpah ini worth it banget guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi di channelnya LTG ya gitu deh dan hari ini gua mau unboxing hari ini gua mau unboxing lagi tapi bukan barang gitu kan melainkan sebuah game ya guys ya jadi kali ini gua mau unboxing sebuah game yang pengen banget gua mainin guys game itu adalah Red Dead Redemption ya Nah kalau misalkan bentukan fisiknya harusnya gamenya seperti ini ya Nah ini mah Residen Evil gitu bukan Red Dead Redemption Iya maksudnya bentuk fisiknya harusnya menggunakan cover seperti ini karena yang gua cari adalah game original bukan game-game yang biasa diisi di toko-toko PS karena apa gua pernah ngisi macet guys karena itu bukan game original PS3 gua pengennya pakai game-game yang kayak gini ini original tapi harganya kan masih mahal untuk PS3 sendiri Red Dead Redemption itu harganya sekitar 150 lebih ya atau sekitar 200-an ya karena ini aja udah mulai murah ini gua beli dulu 75.000 tapi kondisi baret dan ada baret di BD itu ngaruh sama gameplaynya itu nggak akan bisa dimuat dan gua heran waktu gua cari-cari Red Dead Redemption itu ada yang harganya murah gua udah check out dan barangnya udah nyampe hasilnya seperti ini ya Wah ini packingnya kayaknya nggak pakai cover kayaknya nggak pakai cover ya tuh kalau pakai cover kan harusnya lebih besar daripada ini tapi enggak ini dia barangnya ya harganya cukup murah dan let's go kita unboxing guys Oke jadi isi paketnya tuh adalah BD kaset game PS3 CFW hand PS4 hand Oke di sini ada cara cara instalasi gamenya ya Wah selernya keren banget nih Wah ada notice di sini guys ada tulisan malu bertanya sesat sesat dualan hehehe sesat di jalan apa sesat di jalan malu bertanya sesat di jalan guys cara install game PS4 hand Oke di sini eh ternyata ada tutorialnya PS3 CFW hand dan kalau nggak salah ini kapasitas 25 Oke sorry ya hujan turun jadi sedikit agak bergemuruh Nah untuk perbandingan ini adalah kaset PS3 Ori enggak cuma satu gua punya beberapa koleksi kaset PS3 teman-teman ya ini adalah game-game kesukaan gua tadinya banyak cuma udah gua jual-jualin di marketplace itu lumayan laku juga ya karena dulu harganya sebelum ada hand ini masih pada mahal guys Nah sekarang ketika ada hand ini ini guys ini bisa dibilang game bajakan berarti ya ini PS3 CFW hand ini harganya cukup Rp28.000 kalau kalian beli yang original pakai cover begini kan ada yang dari USA dari mana tuh Singapura kalau nggak salah ya pokoknya ada dari daerah-daerah mana yang tertentu ya bahkan ada limited edition-nya itu harganya cukup mahal sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 jomplang banget perbandingannya jauh banget sama yang beda kayak gini ya teman-teman ya ini gampang banget nih ada cara instalasinya juga kan masukkan di selalu buka ke install package atau manager package install package standar klik install port 1 lakukan diks kedua jika ada dengan cara yang sama restart PS not jika game nggak ada di SMB berarti ada di dalam MMCM multiman jika black screen pada game di MCM tekan segitiga lalu pilih create ISO waaah dulu gua pernah dapet game macet dan gua delete cuy rugi banget ya udah langsung aja kita set up dulu dan kita ganti angel kameranya Oke sekarang saja kita coba install gamenya yang ada di sini guys kita bisa nyalain dulu PSnya dan kita buka ya ini berhubung eh PSku masih bagus ya buat game-game original masih bagus jadi kayaknya nggak bakal ada kendala Nah untuk bedenya beda yang bagus itu tidak ada goresan seperti ini ya teman-temannya ini tidak ada goresan ini cukup bagus dan disini kalau kalian pakai mata telanjang sih ini bakal kelihatannya bagian yang belum penuh bagian sudah penuh ya yang sudah penuh itu biasanya gelap Oke disini Oh ngatur waktu dulu lagi ya Oke untuk tampilan depannya polos jadi kita langsung masukin aja ya guys ya gua akan install sesuai petunjuknya kemarin rugi banget ya gua ada satu game macet ya dulu pernah isi ya ya dulu PS3 yang pakai game-game kayak gitu enggak jalan ternyata guys ternyata disini kalau misalkan macet tinggal di ekstrak iso gampang padahal tutorial ya Oke kita coba ke detek apa enggak di sini untuk untuk dvd-nya tidak terdetek ternyata guys oh belum muter sorry sorry belum kenceng nutupnya maaf guys bukan nggak ke detek ya belum kenceng ya sorry sorry tunggu kita akan ikutin caranya disini kita cari Vecic manager Vecic manager kemudian install pakek install pakek kemudian standar ya PS3 standal Oke wow ada guys ternyata bukan ada di dalam CD seperti video original kalau misalkan di video original itu kan ada tampilan CD nya ya ternyata tidak guys tidak ada tampilan CD nya jadi langsung ada di sini di file-nya ya ini satu tetep Redemption 2 oke berarti ada dua nah disini ada dua berarti kan gini ya katanya lakukan dikse kedua jika ada berarti ini kan klik untuk install part 1 berarti install part 1 ini cukup kita klik saja bertahap atau berurutan sesuai anjuran penggunaannya Oke error-error kelihatan nggak error guys tuh oke karena tadi nggak bisa ya tadi nggak bisa ini udah posisi restart dan gua bakal coba masukin ke handnya dulu ya aktifin handnya dulu takut tadi karena hanya nggak aktif mungkin jadi nggak bisa coba kita enable dulu handnya baru kita masukin lagi ya karena disini kan untuk tulisannya PS3CF atau hand nah kemudian di sini CD tidak terdeteksi kita lanjut masuk ke pakek manager lagi install pakek file standar kita coba dan berhasil jadi kalau misalkan kalian tadi ada masalah nggak bisa install misalkan tadi kalian ada ada masalah nggak bisa install it ini itu dikarenakan handnya belum aktif sekarang hanya sudah aktif jadi kita tunggu ini part satunya kita install nanti tinggal install selanjutnya di part 2 dan pastikan untuk memory PS3 nya tidak penuh ya guys ya gua sisa 40 lagi cuy gua sisa 40 giga lagi gua rasa nggak akan penuh ya masih cukup lah Oke sekarang kita tunggu sampai instalasi pertama selesai install komplit ini yang part satunya udah komplit guys ya kalau udah 100% install komplit jadi caranya kalau misalkan kalian nggak bisa install itu harus mengaktifkan handnya dulu kemudian masuk ke pegs installernya klik yang standar kayak tadi seperti video di awal dan gampang banget ya langsung bisa nah seperti ini ya jadi cara installnya kalian harus masuk ke pegmanager kemudian cari install pegfile nah disini cari yang standar sesuai instruksi dari sang penjual ya standar kemudian kan tadi udah yang pakai part 1 ini yang part 2 nya harus di install juga guys kalau yang install part 2 nya agak cepat yang awal tuh install mentahannya itu agak lama hampir setengah jam lebih Oke kalau misalkan udah selesai kayak gini itu tinggal di restart aja teman-teman ya ini tinggal di restart ya contohnya seperti ini nah ini udah ada daftar gamenya ya Wow langsung keluar ya akhirnya kita bisa memainkan game ini guys akhirnya gua punya ya Red Dead Redemption dan ini bisa langsung di play Oke tapi gua mau install yang satu lagi ya mumpung nyala gua install lagi sekali lagi satu game lagi nanti sesuai instruksi harusnya kita restart dulu kita masuk lagi ke pegs manager disini karena ada dua gamenya ya ini ada terisi Tekken juga karena gua minta lebih hanya Tekken deh gitu kan nah disini Tekken ada tiga spek ya part 1 part 2 part 3 ini Tekken lebih banyak ada 3 part kita install dulu dari yang pertama nanti mungkin bakal gua skip karena install yang pertama kayak RDR aja tadi bisa sampai setengah jam jadi kalau misalkan kalian ada masalah RDR itu nggak bisa langsung dimainin bedenya jangan lepas dulu yang di dalam sini bedenya jangan lepas dulu masukin lagi kalian buka lagi RDR otomatis ini akan install lagi gitu ya jadi dia install lagi nih prosedurnya sama kayak game Ori gimana DVD-nya harus tetap ada di dalam PS nya jadi seperti itu teman-teman ya kita tunggu sampai ini selesai dulu ini kelamaan kalau kita tungguin jadi nanti kita skip dan setelah install berhasil jadi caranya gitu guys kalian beres install RDR kalau jenisnya sama gamenya RDR kalau udah beres BD jangan dilepas dulu kemudian kalian buka RDR nya otomatis dia bakal install lagi dan Wow perfect akhirnya gua bisa main game ini guys dari dulu gua cari game ini susah banget wow grafik kayak GTA 5 Brother kita jalan tunggu wiset deh weh jangan nemak nemak dulu guys weh jangan cari masalah dan cari masalah dan dia kenapa dia dia kenapa dia eh bisa ditembak pilot nggak papa yang penting gua bisa main gamenya meskipun gua nggak tahu ya guys ya oke berarti the word it banget sumpah ini worth it banget guys Oke nggak maaf kali ya bajakan tapi ini worth banget dan overall 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 dalam kesimpulannya ya dalam kesimpulan tadi kita kita nyobain ini bisa kemudian kita nyobain Tekken juga bisa ya Tekken kalau Tekken harus di create iso dulu kalau Tekken seperti itu ya di create iso kemudian gamenya baru bisa jalan nah bedanya kalau misalkan RDR ini setelah kalian install di file itu ya bedenya jangan dikeluarin dulu biarkan saja di PS ini tapi tetap ya kalian restart setelah kalian restart kemudian kalian buka RDR nya maka RDR nya akan melakukan penginstalan dari BD di menu gamenya karena RDR nya ini langsung tampil di XMD atau di menu awal di lobi ini ya berbeda kalau misalkan si Tekken Tekken 6 ini dia harus ke multiman ke multiman jadi kita ngerubah dulu jadi iso ya dirubah ke di create to iso baru bisa dimainin kalau nggak di create iso dia nggak bisa dimainin dan kesalahan gua dulu gua pernah ngehapus Resident Evil 6 yang black screen sama ya harusnya di create iso dulu kenapa gua hapus karena nggak bisa dipakai ya dan gua baru tahu setelah dapat peringatan atau penjelasan dari seller tersebut nah itu Oh ada target Oh ada target-target cebung Tekken 6 lebih 3D cabok-cabok kata ini Oke jadi overall untuk game ini ya guys ya ini gua taruh di sini aja ini aduh asasin lagi enggak maksudnya di gua terusin ya Nah jadi overall untuk kaset bajak ada ini ya untuk game PS3 hand hand cf atau hand ya pakek file pakek ini worth it ini berfungsi ya temen-temen ya ya kalau misalkan kalian pengen yang ori kita tidak tidak merekomendasikan beli yang kayak gini ya tapi kalau pengen yang ori tetep game mau bagusan kalian beli yang ori ya Cuma kan nyarinya agak susah di Indonesia itu agak susah ya karena gua ngalamin juga gua sempet juga jadi seller 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 bd seperti ini ya ini agak susah untuk mendapatkan DVD DVD game seperti ini nah ini alternatif ya ini alternatif aja kita tetap tidak merekomendasikan tetap belilah yang ori ya jangan yang bajakan tapi karena ini gamenya agak susah didapatkan jadi gua harus beli yang pakek seperti ini Oke jadi sekian dulu dah review tutorial cara pasang ya unboxing juga PS3 CFW atau hand kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau artikulasi yang kurang jelas saya LTG agitu deh pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh